Kita beralih ke informasi terkait kematian Hakim Pengadilan Negeri Medan. Pemirsa Mahkamah Agung menesak pihak kepolisian usutuntas kasus dugaan pembunuhan terhadap Jamaludin. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya tanda bekas jeratan di leher dan telepon seluler korban yang juga hilang. Kasus kematian Jamaludin, Hakim Pengadilan Negeri Medan yang juga merangkap sebagai humas hingga kini belum terungkap. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia, Suhadi, meminta pihak kepolisian segera mengusutuntas dengan kasus pembunuhan yang menimpa Jamaludin yang ditemukan tewas pada Jumat 29 November lalu. Kepada aparatur penyidik, penyidik-penyidik, untuk mengungkap kejadian ini, semoga jadi jeras dan terang dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dugaan pembunuhan menguat usai hasil identifikasi menunjukkan adanya bekas jeratan di leher korban, serta telepon genggam milik korban yang hilang. Polisi dari Polda, Sumatera Utara hingga kini sudah memeriksa empat saksi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa kamera pengintai CCTV dari kantor pengadilan negeri Medan. Yang sudah kita periksa sampai hari ini sudah ada empat orang, dan barang bukti-barang bukti yang sudah kita kumpulkan, ada sebagian yang sudah harus kita periksa ke laboratorium projek. Kemudian kita sudah membuka CCTV di kantor, di siri perjalanan beliau. Sementara itu, HUMAS 1 Pengadilan Negeri Medan menyatakan, kepolisian dari Polrestabes Medan memanggil asisten Jamaluddin untuk diperisa terkait mengetahui keseharian Jamaluddin selama beraktivitas di pengadilan negeri Medan. Apakah selamanya ada teror, apakah ada ancaman, apakah perkara ini rentan terhadap bukti kelasnya dan sebagainya itu tidak ada, karena semuanya berlaku biasa saja. Dan di luar ini memang banyak menangani perkara pidana, perdata, niaga, dan juga perkara PHI, perkara masuk, beliau juga menjadi sakit manah juga. Dan sangat-sangat banyak perkara yang ditangani. Untuk mengenang dan mendoakan Almarhum Jamaluddin, sejumlah pegawai pengadilan negeri Medan menggelar sholat gaib di masjid setempat. Mereka berharap polisi segera menemukan pelaku pembunuhan terhadap korban. Tim Liputan Ainews melaporkan.